Saya masuk ke jasa Sarada karena saya diprovokasi oleh dua orang, aktivis juga. Waktu itu, Kang Emil kan lagi cari di root di UMD gitu. Ikutlah, fit and proper. Dia bilang begitu. Jadi nggak ditunjuk langsung ya, fit and proper test juga ya? Wah, luar biasa. Dulu ya, tuntutan reformasi zaman dulu, saya sebut aja ya, nggak apa-apa ya. Pertama kan Adili, Pak Hatong gitu, Bu Bargad, Golkar, Sabut, Wifengsia Abri, ya HAM, sama demokrasi lah, partifikasi, good governance gitu kan. Kembali lagi Sobat Forum di segmen kali ini, bersama lagi dengan Masa Anif Matik, seorang profesional yang juga pernah menjadi aktivis pergerakan mahasiswa pada era reformasi. Mas, saya sebelum lanjut ke tadi, saya mau ngajak Mas Anif ke belakang. Yes. Ketika mahasiswa di ITB, ketika peristiwa reformasi, udah semester berapa itu? Saya tuh tingkat 3, tingkat 4 lah. 3, 3, 3, 4. Sudah aktif di senat mahasiswa gini ya? Atau himpunan? Nah, ini nih, unitnya ITB itu dia nggak punya senat mahasiswa. Himpunan mahasiswa adanya? Himpunan mahasiswa aja. Tiap jurusan ya? Tiap jurusan. Kita namakan tuh dulu Forum Komunikasi Himpunan Jurusan. Oke. Nah, saya bukan Ketua Himpunan. Saya sekretaris. Himpunan. Di fakultas? Saya di jurusan Teknik Planologi. Teknik Planologi. Wah, di penjalanan. Terbicaraan wilayah kota. Kok bisa ke keuangan tadi gimana? Tapi jangan kembali di situ. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Jadi gini. Jadi at that time ya, itu 97 itu kan krisis keuangan. Krisis keuangan. Krisis keuangan. Bulan Juli lah mulai kalau misalnya. Bulan Juli. Nah, di situ tuh udah mulai ramah demo-demo. Kalau saya waktu pertama kali masuk, itu biasanya demo itu demo kampus aja. Di dalam kampus? Di dalam kampus. Awal-awal itu. Kayak tahun 95 ada peristiwa. Peristiwa ITB itu ya. Ada yang meninggal, lalu auspek, pas segala macam. Lalu kemudian. Kunjungan Mendagri kalau nggak salah ya? Oh, kalau itu lama lagi. Oh, lama lagi ya? Tahun 89. Tahun 89 ya? Tahun 89 gitu. Tapi biasanya tuh teman-teman itu suka ngadakan, apa sih namanya tuh, kayak kumpulan-kumpulan, segala macam. Itu diundang lah, pembicara-pembicara. Ya biasanya kan provokator tuh kan. Iya, iya, iya. Dari senior kita lah ya. Gitu. Contohnya nih, kalau teman-teman dulu, itu sering senang kalau datang ke rumah Andan Buyung. Karena dia kan, Bang Andan Buyung kan, di rumahnya dicemulit kan. Cukup dekat lah. Mbak Habus gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen denger cerita dia lah. Karena dia kan termasuk petisi 50 ya, yang cukup vokal dari pemerintah. Namanya juga harum di pemerintah kan. Jadi kalau zaman dulu tuh ya, orang yang suka ikut-ikutan yang begitu tuh, yang terpapar ke demo-demo itu kan. Terpapar ya bahasanya. Terpapar ke demo-demo. Karena kan gitu. Terus kadang-kadang kan teman-teman itu kan, ya suka baca-baca buku kan, segala macam buku dibaca kan. Kita dulu masih juga gak bangga kalau gak basa buku yang dilarang ya. Iya, betul. Zaman dulu banyak buku dilarang juga. Iya, gitu ya. Kalau novel ya kan, novelnya pasti Mas Pramudia Ananentur kan, kalau buku yang agak seru dibaca gitu, yang kayak Mandilog gitu ya, Punya Tan Malaka gitu. Jadi biasanya di tempat-tempat ngumpul kayak begitu kan, ada aja tuh bahan bacaan. Dan banyak seniornya juga waktu itu terkenal ya, vokal. Bintang Pamungkas. Bintang Pamungkas. Rizal Ramli. Rizal Ramli. Pak Fajru. Pak Jufal Takman. Saya pernah jemput beliau tuh di seminar sih itu. Di jemput di, apa saya jemput gitu ya, sebagai, apa namanya, panitia. Dari stasiun kereta api Bandung tuh, dia cerita gitu. Yang susah jaman dulu tuh, demo itu bahkan, gak apa-apa ya. Gue diputusin sama pacar gue, ditangkep, apa-apa segala macam. Even di penjara pun dia cerita, demo juga. Gitu kan, di penjara gitu. Jadi saya tuh, kadang-kadang emang senior-senior inilah yang, yang ngomporin gitu. Kalau bukan, Rizal Ramli tuh, dia juga sering tuh datang tuh, gitu, ngomporin juga gitu. Gitu lah kira-kira. Dari kimia ya, tukang ngomporin juga dari kimia. Fisika bos. Fisika ya? Fisika. Bukan kimia ya? Bukan, fisika. Fisika dia. Bang Fajur malah saya dengar. Kalau Fajur, kimia. Buat puisi di penjara. Iya. Bukan buat puisi. Jadi ya, itulah, apa, ya senior-senior lah. Jadi akibat itu terpapar ya? Terpapar dengan tadi. Iya, karena kita, sering ikut forum-forum diskusi lah. Iya. Jadi buat temen-temen, gak ada salahnya. Tapi jaman mahasiswa tuh, datangin aja forum-forum diskusi. Jangan, nanti gimana ya? IPK gue atau, apa ya, gak lulus, segala-galanya. Gangan lah. Gitu. Karena itu tuh sarang pergaulan lah. Dan itu gak bisa diulang lagi. Gak bisa diulang lagi. Kalau bukan mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa. Betul. Gitu. Ada profesor di Surabaya itu, Armahum Profesor Sotanjo, pernah mengatakan dia di Surabaya itu, kalau masih muda, di kiri aja. Bener, setuju saya. Supaya tuanya di tengah. Betul, setuju saya. Kalau mudanya di kanan, takutnya tuanya di kiri kata dia. Wah, saya gak nyangka ke situ tuh. Oh, gak ada. Mau lari, susah kan. Mau lari, susah. Tapi memang saya pernah kerja di LSM. LSM penelitian namanya AK3. Oh, itu kritik semua sosial. Oh, itu kritik sosial kalau biasa. Ada jurnalnya. Ada jurnalnya, apa segala macam. Saya pernah kerja di sana. Lalu kemudian, forum-forum pendampingan kan. Kayak zaman dulu kan. Kalau gak salah termasuk reformasi agraria ya. Sampai saat ini. Nah, itu kalau mau reformasi agraria itu ada kawan saya itu. Sampai saat ini dia. Dan ikut DPD kalah. Oh, maju ke penjalanan DPD ya. Jawa Barat. Iya. Jawa Barat. Dia sangat fokus ke reformasi agraria. Waktu itu tidak punya rasa takut untuk terlibat di Dhani. Yang sampai demonstrasi keluar kampus. Kita dulu orang bilang mah, pikiran kita pendek aja gitu. Nanti tulus lah ya. Iya. Nanti tulus. Jadi kalau istilahnya suruh loncat dari 3 meter gitu, dipikir bakal selamat gitu. Orang bilang selamat, ya loncat aja. Karena pikirannya gak penek gitu kan. Temen-temen kita loncat, loncat semua. Loncat semua gitu. Jadi gak pernah kepikiran bakal bermasalah. Apa pengalaman yang paling membuat, jadi kayak berpikir mau mundur, apa kita-kita pengalamannya? Saya kalau mundur sih saya gak pernah. Gak apa ya? Saya gak kepikir ya. Cuman saya tuh punya pengalaman dulu, tahun 1999 nih, setelah reformasi. Itu kan pemilu pertama. Betul. Ada kawan saya tuh, dua orang nih pengagumnya Iwan Fals. Oke. Si Sony sama si Ukwan. Nah, dia tiba-tiba ingin mengundang Biang Rusuh ke Bandung. Kan Iwan Fals dulu Biang Rusuh. Oh, bisa buat Rusuh ya? Di Black Least. Konsernya ya? Konsernya terakhir, ini dari Bang Iwan Fals juga ya, dia cerita. Itu Rusuh di Stadion Tegalega itu di lapangan Kodam gitu. Jadi lapangan tentara aja Rusuh. Bayangin tempat umum biasa ya? Bayangin tempat umum biasa. Nah, karena pikiran kita pendek ya kan? Gakak pikir panjang kan? Dulu kita pikir, pemilu supaya damai, tanpa kekerasan maksudnya ya, damai itu ya. Kita undang Biang Rusuh ke Bandung. Iwan Fals ini. Kita bikin konser kekerasan dulu sama visi anak bangsa ya, dari Nugro ya, yang sponsorin kita. Dia hanya sponsor dia doang. Yang berani sponsor dia doang. Itu, kantornya tuh di, ini ya deket Mampang ya dulu ya. Gitu. Nah, karena tagline-nya tuh stop kekerasan titik gitu, pakai lambang pita hitam gitu. Nah, saya baru tahu ternyata resiko mengenai Iwan Fals itu gitu. Waktu itu saya koordinator keamanan di konser itu. Jadi saya kena, ya inilah, diem di kantor polisi tuh pas hari pelaksanaan dari pagi sampai malam ya kan? Justru ketika reformasi gak sempat ditangkap? Enggak. Justru setelah reformasi ditangkap ya? Bukan ditangkap lah, dijadikan jaminan. kalau konser rusul yang masuk. Aduh, saya bilang gila juga nih ya. Gitu. Cuma karena misinya, apa nanya ya? Pengen, ini lah, kampanye damai, stop kekerasan gitu ya. Termasuk kan, isu HAM juga kan. apalagi itu pemidu pertama setelah reformasi. Pemidu pertama gitu. Dan, ya, ya waktu itu saya, orang tua udah gak ada apa pak ya. Tinggal ibu gitu kan. Terus saya pikir nih, waduh kalau konsepnya rusuh, selesai. Pasti kena dewa. orang tua, ibu tadi ketika reformasi, pernah gak? Penanyakan, kamu jangan demo-demo gitu. Paman sih. Oh Paman ya. Paman. Karena Paman itu punya sodara, anaknya tukang demo juga. Oh. Dia cerita. Dia cerita. Bukan. Paman saya tuh, temenan sama ayahnya. Oke. Dia cerita. Luki juga tukang demo ya. hatilah. Gitu kata Paman saya. Paman saya meninggal waktu itu, tahun 97. Gitu. Ketika terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi, itu kan apa? Di awal itu kan masih repasif ya? Repasif. Disuluh balik ke kampus lagi gitu ya? Iya. Jadi lucu. Kalau demo itu kan, kita biasanya kan di Ganesha kan? Iya. Demo itu kan? Itu gak pernah bisa keluar sampai ke Boromius lah. Di pertigaan itu. Jadi biasanya tuh yang paling depan itu polisi kan? Nah polisi kalau didorang, kebuka kan? Nah belakangnya tentara. Tentara. Nah yang gebukin nih, gak enak ditentara. Kalau kita kan, ini kalau demo nih, kan maju gitu kan? Maju, sebelah kiri evakuasi. Jadi yang habis digebukin, masuk evakuasi. Gitu. Jadi kayak macam perang. Itu menarik nih. Kalau dulu gak kepikiran aneh-aneh kan? Iya, iya, iya. Gitu. Nanti tulus pasti ya? Nah itu lucunya tuh ya, habis misal, azan tuh kan, suka berik tuh kan, sholat di Masjid Salman, ketemu sama polisi matetara itu. Sama-sama sholat? Sama-sama sholat juga. Nanti kalau habis panggrib, dia biasanya nyariin tuh ke gerbang. Oke Mas Harif, kita berik dulu. Tameng gue mau anal, tongkat gue mau anal. Gitu lah, kira-kira. Menarik, menarik sekali. Ini kisah yang menarik. Saling berajapan, tapi ketika waktu ibadah, sama-sama ibadah. Kita kembali segmen berikutnya. Iya kan kalau kita dorong, apa segala macem, kita kan bingung, mau kita pukul juga kan? Gak mungkin, ya. Iya kan? Paling kita isengin aja. Isengin aja. Hampir tongkat, hampir tameng gitu. Zaman dulu ya sebelum penembakan ya, sebelum penembakan. Itu memang riang gembira sih, yang demonstrasi itu. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya lu kalau gak demo, bodo banget gitu. Iya, iya, iya. Lu gak pernah punya cerita gitu. Yang diculik pun temen saya ada. Ada juga ya? Ada gitu. Tapi kembali? Kembali. Kembali ya? Kembali. Sarm ini juga kena culik gitu. Oke.